Halo sahabat Toto, balik lagi di channel Auto Project. Nah, gelaran Gias 2024 udah makin deket nih sahabat Toto. Dan para pecinta otomotif bakal dimanjakan sama loncing-loncing mobil baru. Kita akan bahas bocoran mobil baru apa aja yang akan ada di Gias 2024. Jadi ikuti terus video ini ya. MOTO! Ngobrol seputar otomotif. Nah, sebelum lanjut video ini, jangan lupa subscribe channel Auto Project ya sahabat Toto. Untuk mobil yang pertama ada dari negeri Korea nih sahabat Toto. Dikabarkan katanya Hyundai Ioniq 5M. Atau versi tertinggi dari Ioniq 5 bakal masuk di Indonesia dan lebih tepatnya di launching di Gias 2024. Nah, untuk Ioniq 5M sendiri ini memang punya performa yang lebih tinggi dibandingkan Ioniq 5 biasa ya sahabat Toto. Ioniq 5M ini memiliki tenaga maksimum hingga 650 PS dan torsi maksimum hingga 770 Nm nih sahabat Toto. Dengan dukungan dual motor yang memungkinkan mesin berputar hingga 21.000 RPM. Nah, hasilnya ini, Ioniq 5M mampu mencapai kecepatan maksimum atau top speed hingga 260 km per jam. Dan berakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 3,4 detik nih sahabat Toto. Mobil selanjutnya ada Cherry Jaiko J7 nih sahabat Toto. Nah, Cherry ini akan menghadirkan sub-brand terbarunya setelah Omoda yaitu Jaiko. Nah, untuk perkenalan pertama sub-brand Jaiko di Indonesia, khususnya di Gias, kabarnya akan menguncurkan salah satu SUV andalan Jaiko nih sahabat Toto yaitu Jaiko J7. J7 ini merupakan SUV yang menawarkan desain yang stylish dan juga modern nih sahabat Toto. Selain itu, dia juga dibekali mesin yang sama dengan Omoda 5GT yaitu mesin dengan kapasitas 1598 cc yang sudah dilengkapi dengan turbo nih sahabat Toto. Dan mesin ini mampu menghasilkan tenaga 197 daya kuda dan torsi 290 Nm. Ada brand asal China yaitu GAC yang akan meluncurkan mobil listrik terbarunya untuk di pasar di Indonesia yaitu GAC ION HyperHT sahabat Toto. Ini salah satu mobil listrik berbentuk sedan yang kalau bakal dilihat ini emang bakal menarik perhatian karena bentuknya mirip Tesla Model X nih sahabat Toto. Nah, kenapa bisa dibilang mirip? Karena HyperHT ini dibekali pintu belakang model Gullwing atau sayap camat. Jadi emang kayak mirip banget si Tesla Model X itu nih sahabat Toto. Motor listriknya sendiri yang dipakai oleh HyperHT ini punya 2 pilihan tenaga nih sahabat Toto. Yaitu 241 dk dan 355 Nm dan varian satunya lagi yaitu 335 dk dan torsinya 430 Nm nih sahabat Toto. Motor listrik ini dikombinasikan dengan jumlah baterai nih sahabat Toto. Ada 70 kWh, 72,7 kWh, 80 kWh dan 93 kWh sahabat Toto. Untuk jarak tempuhnya ini juga bermacam-macam nih sahabat Toto. Ada yang 550 km, 600 km, 670 km dan 770 km sahabat Toto. Mobil terakhir yaitu ada Mitsubishi Triton nih sahabat Toto. Nah, Mitsubishi Triton sendiri sebenarnya di Thailand udah diluncurkan nih sahabat Toto. Kita termasuk ya lumayan telat lah masuknya. Tapi kabarnya di Gias 2024 ini bakal hadir nih Mitsubishi Triton sahabat Toto dengan desain tampilan yang baru dan mesin yang baru juga nih sahabat Toto. Mitsubishi Triton yang baru nanti akan memiliki dimensi yang lebih besar nih sahabat Toto dibandingkan model sebelumnya. Yaitu lebih panjang 55 mm, lebih lebar 115 mm dan tingginya juga lebih tinggi 35 mm nih sahabat Toto. Untuk mesinnya sendiri, Mitsubishi Triton menawarkan mesin dengan kapasitas 2422 cc. Dengan turbo, ada 3 opsi figur tenaga dan torsi dari mesin ini nih sahabat Toto. Ada yang mulai dari 148 HP dan torsinya 330 Nm. Lalu ada juga yang 181 HP dan torsinya 430 Nm. Dan yang paling besar nih sahabat Toto, ada yang bertenaga 201 HP dengan torsinya sampai 470 Nm nih sahabat Toto. Selain mobil yang udah disebutin tadi, mungkin ada sekejutan lainnya nih di Gies 2024. Mungkin ada mobil-mobil lain yang bakal diluncurin, kita tunggu aja. Nah, sekian video dari kami. Jangan lupa like, komen, subscribe channel Oto Project. Oto Project bikin mobil autocrat.